Halo Sobat Finansial, jumpa lagi dalam acara Financial Corner bersama saya, Ayy Hidayah. Pada episode kali ini, saya akan mengupas perihal tips menggunakan atau memanfaatkan media sosial agar kita dilirik perusahaan dalam hal mencari kerja. Nah, ada beberapa poin penting yang bisa kita lakukan agar media sosial kita menarik para pencari kerja atau para perusahaan yang mencari karyawan. Nah, tips pertama yang bisa kita lakukan adalah post konten-konten yang positif. Sekarang ini misalkan ada beberapa media sosial yang kaitannya dengan profesional atau pekerjaan seperti LinkedIn. Nah, kalau kita sering atau rajin memposting konten-konten yang positif, tentunya akan dilihat oleh para headhunter ataupun HR, sehingga kita bisa membangun brand image yang positif yang bisa menarik perhatian para perusahaan tersebut. Tips yang kedua yang bisa kita lakukan adalah luangkan waktu untuk membangun networking. Nah, penting sekali di media sosial kita membangun networking terhadap orang-orang yang memang kita anggap potensial. Misalkan untuk mencari kerja, kita bangun networking kepada para HR atau para pimpinan perusahaan yang memang kita tuju atau kita inginkan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, dengan begitu kita bisa dilirik atau diketahui keberadaannya oleh orang-orang tersebut. Nah, tips ketiga yang bisa kita lakukan adalah manfaatkan fitur-fitur pencarian. Nah, ini seringkali juga sangat bermanfaat kalau kita misalkan tidak tahu siapa key-key person yang ada di perusahaan tersebut, kita bisa manfaatkan fitur-fitur pencarian tersebut untuk mencari akun-akun media sosialnya dan kita follow untuk kita bisa menerima informasi-informasi lowongan pekerjaan yang memang kita inginkan. Nah, yang keempat, coba versi premium. Terkadang ada beberapa media sosial yang menawarkan versi premium yang memberikan keunggulan manfaat yang lebih dibanding yang gratis. Nah, ini sesekali bisa kita coba misalkan di LinkedIn gitu ya untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang sangat kita inginkan. Karena memang terkadang itu sangat membantu dibanding kita menggunakan akun yang gratisan. Tapi bukan berarti kalian juga tidak bisa menggunakan akun yang gratis ya. Namun, jika memang ada dananya, tidak salah kita untuk mencoba akun yang premium. Nah, itu beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan media sosial agar menarik para headhunter yang ada di perusahaan-perusahaan yang kita inginkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!